Gudang pembuatan arang dari tempurung kelapa terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik, pendarangan gudang yang menyambar ketunggu pembuatan arang. Dua unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api yang membakar gudang pembuatan arang dari tempurung kelapa yang berada di Jalan Perjuangan Kejamatan Batang Kuis Kebupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Kejadian ini terjadi sekirap pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dari malam. Banyaknya tempurung kelapa yang berserakan di lokasi tunggu pembuatan arang membuat api sulit dipadamkan. Komandan regu damkar pos Batang Kuis berkatakan api diduga berasal dari korsleting listrik, penerangan gudang yang menyambar ketunggu pembuatan arang. Ini yang terbakar pengorahan arang dari bahan batu kelapa atau burung kelapa. Kebetulan warga datang ke pos Batang Kuis. Bahasanya beritakan ada kejadian 6 lima di pos Percut Senyituan. Nah disini ada berapa unit bang diturunkan? Diturunkan dari Percut 1, Batang Kuis 1 pak. Dua unit. Reski 1. Proses pemadamannya itu seperti apa bang? Ya berjalan dengan baik. Ada kendala? Tidak, tidak. Aman. Nah ini dampak dari kebakaran ini bang, ada berapa ya? Apa yang terbakar ini bang? Atau ada rumah atau korban juga? Kalau di keberjalanan, korban tidak ada bang. Cuma ya kalau kerugian itu ya pasti kerugiannya. Hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Hambusan angin membuat api terkadang dapat berkobat kembali. Dari Deli Serdang, Beni Haspi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.